Ini masih terkait dengan mana sih situasi politik kita kekinian. Salah satu putri proklamator Republik Indonesia, Soekarno. Rahmawati Soekarno Putri menyindir gaya kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai kurang mumpuni sebagai negarawan. Rahmawati yang juga merupakan wakil ketua umum Partai Gerindra itu berbicara di hadapan masyarakat saat diadakan dialog kebangsaan Presiden Harapan Rakyat yang diselenggarakan di salah satu restoran di Buncit Raya, Jakarta Selatan. Rahmawati mengatakan hingga saat ini belum ada sosok pemimpin seperti ayahnya yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Tak hanya itu, Rahmawati juga mengkritik kakaknya Megawati Soekarno Putri terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Sekarang kita berbicara dengan motor ya Pak. Lagi-bagi apa lagi bisa dikaitkan pahlawan. Bagi-bagi lempar-lepar sembahku. Tapi misalnya ayahnya teriris. Ya lepapaknya kita ini dilepang-lepang begitu. Nah ini saya selalu berkaca dengan petuginannya. Bung Karno, kebetulan jadi ayah saya. Itu tidak pernah dilakukan hal-hal begitu. Dia selalu memberikan guidance, memberikan arah tujuan. Mana kepimpinannya itu akan berlanjut. Tujuan apa yang akan dicapai oleh bangsa. Terima kasih.